Halo semuanya kembali dengan saya Deandres Game Elemen disini kita bakalan coba hanker penumpang dulu di mode pariwisata karena ada banyak map baru di mode pariwisata ini dan gue penasaran mau cobain salah satunya itu patung Buddha tidur coy nah Buddha tidur ini gue kurang tahu aja patung atau apa yang namping namanya tempatnya itu Buddha tidur langkat dari Surabaya dan disini kita pakai bus ini tuh Wind ini salah satu bus yang keren banget ini udah pernah kita review dulu sebelumnya coy tuh Oke kita angkat pelumpang disitu aja tuh terlalu naikin lagi tapi sebelum itu coy buat kalian yang baru pertama kali mampir klik tombol subscribe terlebih dahulu cek karena subscribe nanti sampai biasa meskali coy itu dan demikian kalian bantu gue untuk semakin semangat berkarya untuk tembusin 300.000 subscriber semoga kedua kalian semua pada subscribe ya coy dengan tujuan ya supaya kalian itu support buat terus cuy tandanya oke kalau udah makasih banyak semuanya kalian yang udah subscribe komen di bawah Coy nah kita berangkat dari Surabaya dan ini kita udah jemput penumpang-penumpangnya coy wede kita pasang air sus dulu untuk bus ini keren banget loh Coy tuh Hai nanti yang buat kalian yang mau ya mod bus ini gue share juga linknya ada di deskripsi video Coy ini ini mod bus yang keren banget Coy tuh ini udah ada air susnya jadi makin cepet dan buat penumpang itu udah enak lah ini udah ada lampunya juga di dalamnya jadi penumpang-penumpang itu enggak pada bosen gitu oke kita coba langsung jalan dulu di depan kita disuruh belok ke kanan Coy mentok belok kanan nih oke di sini kita belok kanan aja kita naikin dulu aja kali ya supaya lebih real gitu nggak turun banget dashboardnya nanti aja pas udah mau berhenti baru harusnya tidak turunin lagi Coy masih udah deket-deket sana supaya makin keren aja gitu gitu dilihat orang-orang gitu loh oke mapnya sempet error uh hampir aja gue keren ngeliat map Coy mapnya kayak kayak tiba-tiba hilang kalau kalian perhatikan tuh 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 mapnya suka error ya hilang-hilang gitu jadi kalian harus fokus deh usahakan kalian ingat juga gitu nah lokasi supaya kalian fokus dan nggak kayak gue tadi hampir nabrak Coy untungnya bus ini enak banget dipakai manuver jadi kita tadi aman-aman aja kalau bus ini susah dipakai manuver bisa-bisa-bisa kita gawat Coy nah kita gas pol gas pol dulu Hai Widi ini enak banget Coy Hai nih lumayan jauh-jauh ga ya kayaknya deket sini ini kita mau masuk loading map sekali aja sih dia kalau nggak salah cuman sekali loading map terus udah selesai gitu jadi memang makin keren lah tapi ya malas nih Coy kalau Aduh di mode parwisata ini yang paling males itu nganter nganterin penumpangnya kembali Coy jadi kalau udah siap jalan gitu kan kita kan harus balikin lagi itu penumpang-penumpangnya itu yang paling males itu itu Coy kita yang disuruh nganterin lagi jadi kayak jenuh gitu loh seharusnya kalau udah nyampe sana udahlah gitu ya tapi memang supaya ya dibalikin cuman kadang ngebalikinnya tuh jauh Coy udah ngebuat kita itu agak-agak jenuh gitu loh bosan gitu karena kan baru kita lewatin dan kita langsung suruh lewatin lagi gitu oke kita sudah putar balik kayaknya nih kita ikutin aja nih kemauan-kemauan ini oh iya kita disuruh belok disini cuman kita nggak diarahin untuk putar balik disini kenapa ya padahal itu tempat putar balik loh mungkin karena terlalu dekat lampu merah berbahaya gitu jadi kita udah diarahin itu untuk putar balik yang di depan sana Coy lumayan jauh gitu loh oke kita coba jalan dulu nah kalau dia belum pasang airsus itu segini Coy nih pasang airpus airsus segini Coy semakin ceper lagi semuanya enak-enak aja nih oke masuk loading map ya loading mapnya beda Coy nggak di lokasi yang sebiasanya di Surabaya tapi ini memang loading mapnya dibuat khusus lagi jadi supaya nambah kesan berbeda ya dari memang lokasi ini Coy jadi gue udah beberapa hari sih nggak ngecek mode parwisatanya jadi pas ngecek kok kayak udah berubah gitu udah banyak gitu loh penambahan updateannya memang ini keren parah sih musik update mode parwisatanya ini memang bener-bener rutin banget gue nggak tahu pakai ini sebenarnya udah pernah dipakai atau belum gitu tapi ya meskipun demikian gue tetap suka gitu karena jadi saru aja gitu loh nah kita lagi ada di Mojokerto gue belum pernah sih lewat sini Coy karena memang biasanya kita main di mode ngelayap ngelayap aja gitu jadi nggak pernah main di Mojokerto oh uh lumayan oh deket-deket gue terjauh Coy wah Vihara patung Buddha tidur gue kurang tahu ini kayaknya map memang loading map udah jadi ini kalau kalian mainin menurut gue ya ini tuh memang ada sih patung Buddha tidurnya gitu tapi nggak tahu juga nih coba kalian komen Coy apakah memang patung Buddha tidur ini memang ada walaupun nggak di nggak pakai mode pariwisata gitu loh makanya gue tanyain ke kalian Coy btw yang memot bus dan mod grafik ini langsung aja nanti cek linknya ada di deskripsi video ini Coy oke kita coba ambil kanan sorry 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 waduh mana nemut mundur oke jadi macet dong kita tabrak lah yes waduh jangan sampai nyangkut coy nyangkut men eh tinggi ternyata Coy wow shit gue keren gak setinggi ini loh oh my god kini terlalu sepili tadi coy wala busnya penggerak depan coy gila busnya penggerak depan ternyata lumayan triki sih bus penggerak depan ini apa ya agak ngeri coy kenapa nggak penggerak belakang gitu loh sayang banget coy bus bagus-bagus penggerak depan jadi kalau penggerak depan ini mesinnya di depan kali ya terus ini ngeri coy karena kedaran panjang gitu ini pasti khusus rutenya rute-rute khusus aja nggak bisa rute-rute seluruh Indonesia karena penggerak depan dianya kan tau lah bus panjang coy jadi ya kalau penggerak depan menurut gue ekstrim sih ngeri coy butuh apa ya skill yang bener-bener jago banget gitu jadi menurut gue ini memang bus bukanlah bus sembarangan yang dipakai untuk ngantar-ngantar tanah sini seluruh Indonesia gitu tapi ini memang bus-bus yang rutenya khusus gitu karena penggerak depan contohnya kayak tadi masuk seluruh kan udah nggak bisa nggak ada harapan untuk naik coy kalau bus penggerak belakang kalian masih bisa upayakan itu coy betul ini di sekitaran Mujukerto ini memang banyak orang Bali ya nuansanya itu nuansa-nuansa Bali-bali juga coy tadi tugu-tugunya juga tugu-tugu kayak di Bali-bali gitu oke kita belok sini masuk kita ke daerah patung muda tidurnya coy mantap jiwa gua udah nggak sabar nih seperti apa sih patung muda tidur eh kita mundur dulu ini kalau kalian penuh jadi perumpang ya auto pingsan gitu karena drivernya ngeri gitu oke masuk disini kah loh 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 di arah buda tidurnya dimana coy kita sih disuruh parkir disini gitu dimana cuy coba lewati kita exit driver loh 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 masuk sini kali ya eh penumpang-penumpang oh disana penumpangnya disana jari aduh kok busnya jauh banget loh mana cuy Loh Mana ya Oh iya disini ya Penumpang-penumpang sih pada masuk kesini semua Oke kita coba ikutin mereka lah Kita buat mereka terpencar gitu Mampus loh Mama Mama Oh Viara buda tidurnya disini coy Kita tungguin lah Ayo yuk yuk Anak-anak semuanya yuk Jangan sampai ada yang ketinggalan gitu Ayo jalan yang rapih Wih di Ada yang baru coy ada yang gendong anaknya Keren keren Baru itu loh coy Biasanya gak ada coy Ini bener-bener Animasi yang baru nih Orangnya yang baru Wih gila Ada yang pake batik juga Apakah ini efek dari mod map ya Eh mod obb Kita gak tau juga coy Ini orangnya baru-baru semua coy Oke Wih gila Oke Wih gila Wih gila Terima kasih Tuh Oke Wow Disini ternyata Udah tidur Yang ini ya gue tau Gue pernah Lihat Kirain gue gak pernah lihat Udah tidur apaan Ya ya pernah 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 Ini tuh Patung bunda tidur ya Sering sih gue liat ini Nah memang ini Iconic banget sih Cantiknya coy Gila di busit udah ada map kayak gini loh Keren parah Nanti buat kalian wajib Cobain lokasi ini coy Jadi ya video kita sampe sini aja coy Ini dia patung bunda tidurnya Lokasinya itu di Mojokerto Dan kita coba liat terdeket tuh Ada air di bawahnya Bisa lo naik Sampai kesini Detailnya coy Ini suci ya coy Jadi jangan Main-main sembarangan coy Ini tuh Bagi orang buda ini Suci coy Jadi kita Harus saling menghargai Oke Jadi sekian video kita ini Jangan lupa like dan share komen Terima kasih Yang lupa sampai habis Dan sampai jumpa di video-video berikutnya Sampai jumpa di video-video berikutnya